MENGHAFAL AL-QUR'AN Salah satunya ditempuh oleh siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah, Condong, Catur, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Setiap siswa harus mampu membaca Al-Quran sekaligus menghafalnya dalam kurun waktu 6 tahun selama menempuh pendidikan sekolah dasar SD. Secara rutin, para siswa dengan tekun dan telaten menghafal Al-Quran sejak awal, mulai diajari cara membaca dengan benar hingga menghafal setiap ayat surat-surat di Al-Quran, dengan penguji para hafiz dari kalangan perempuan maupun pria. Para siswa kelas 6 ini sebelumnya juga mengikuti pendidikan ismubah meliputi akidah, akhlak, ibadah, tarik, bahasa Arab dan Al-Quran hadis serta kemuhammadiyahan yang merupakan mata pelajaran khusus bagi peserta didik di sekolah Muhammadiyah sehingga menjadi nilai lebih dalam bidang keagamaan. Kepala SD Muhammadiyah, Condong, Catur, Sulazmi menyebut menghafal Al-Quran adalah proses yang harus dilalui oleh semua siswa. Karenanya sejak kelas 1 sudah diadakan pemetaan kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Disebutkan, konsisten dalam menghafal secara berulang-ulang di setiap waktu senggang menjadi kunci keberhasilan para siswa dalam tasmi Al-Quran Jus 30 dan tahun ini jumlah peserta tasmi Al-Quran 30 Jus meningkat dari 16 siswa menjadi 18 siswa. Jadi karena di setiap kelas itu ada pelajaran hafalan yang dipegang oleh kundu Ismuba, maka ini terus berlanjut begitu ya. Artinya kan kontrol untuk sampai ke Jus 30 itu sebenarnya sudah diperkelas-kelas seperti itu. Karena ada target-target hafalan di setiap kelasnya. Program yang sudah kita adakan dua kali, tahun yang pertama adalah tahun yang lalu, kemudian adalah tahun yang kedua, dan Alhamdulillah secara kuantitas dari jumlah pesetanya, anak-anak kita untuk yang tasmi, untuk yang nanti hafalan di Jus ke-30 ini, ada peningkatan dari yang kemarin hanya 16 ke 18, dan harapannya juga nanti tahun berikutnya akan terus meningkat. Sehingga harapannya ini nanti kita ubah pulang untuk pola-polanya, bukan hanya nanti closingnya di kelas 6, tapi kita harapannya juga nanti ada fondasi fondasi sawal yang kita harapkan di kelas 4-5 sudah kita ada pelatihan dulu, merujaannya di sana, kemudian nanti ini yang untuk seremoninya di kelas 6-nya. Jika harapannya itu benar-benar anak-anak kita, ya hampir harapannya biar semuanya mengikuti untuk tasmi ini. Ditambahkan peran keluarga terutama orang tua saat berada di rumah masing-masing juga turut mendorong para siswa dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!